Pilih Boardcamp atau Kuliah IT. Di sini kita akan membahasnya. Jika kamu mempunyai keinginan berkarir di bidang teknologi, sekarang lebih banyak pilihan jalur pendidikan yang bisa kamu pilih untuk mengejar cita-cita tersebut. Nah, kamu bisa memilih jalur yang menurut kamu paling sesuai diantaranya seperti belajar mandiri, melalui kelas online, berkuliah di kampus, ataupun bootcamp. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya yaitu pilih mana bootcamp atau kuliah IT, di sini saya akan beritahu apa itu bootcamp. Nah, bagi yang belum tahu, bootcamp itu adalah bisa dikategorikan sebagai tempat kursus yang fokus mengajarkan yang satu tujuan. Misal, bootcampnya fokus untuk pengoronggaman, atau bootcampnya fokus ke jaringan, dan lainnya yang berhubungan dengan IT. Nah, dalam bootcamp ini, kamu diasah dan dibina sampai bisa. Misal, kamu ingin fokus menjadi full stack developer, kamu akan dibentuk dari dasar, hingga bisa menjadi junior terlebih dahulu. Ada kelas-kelas bootcamp yang akan kamu jalani, yang pada intinya, kamu akan menjadi full stack developer, yaitu menjadi programmer handa. Setelah kamu memahami pengertian dari bootcamp itu sendiri, lantas kamu bingung, apa sih perbedaannya dari bootcamp dengan kuliah IT? Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, saya masuk ke tujuannya yaitu sama-sama melatih orang untuk memiliki kemampuan programming, baik maupun bootcamp ataupun kuliah IT. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi yaitu perbedaan bootcamp dengan kuliah IT. Ini dia pembahasannya. Perbedaan yang pertama yaitu pada program durasinya. Nah, kalau bootcamp, durasinya itu rata-rata berlangsung selama, kurang lebih 15 mingguan. Nah, sedangkan kalau kuliah IT, kita akan kuliah kurang lebih 3-4 tahunan untuk menyelesaikan kuliah kita dan mendapatkan gelar IT-nya. Jadi, itu perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua yaitu tentang materinya. Nah, jika yang pertama tadi kan durasinya lebih singkat bootcamp ya daripada kuliah IT. Nah, dari durasi tadi kan tentu berpengaruh pada jumlah info yang kamu serang. Jika kuliah, kamu akan mendapatkan banyak lebih materi dibandingkan bootcamp. Nah, tetapi bootcamp ini memberimu lebih sedikit informasi. Akan tetapi justru membuat proses belajarmu semakin fokus Dengan begitu, kamu bisa menjadi IT yang andal. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu pada biayanya. Perbedaan lain antara bootcamp dan kuliah IT itu adalah biayanya. Tentu, ya kan? Nah, kuliah itu bisa membayar lebih banyak daripada bootcamp. Selain itu, beberapa bootcamp menawarkan program Incom Share Agreement atau ISE. Nah, ISE ini adalah pilihan pembayaran yang berbeda dari biasanya. Di mana saat membeli sesuatu, kamu tentu harus membayarnya di depan. Setelah itu, barang baru bisa kamu nikmati. Dengan ISE, kamu hanya perlu membayar uang buka saja. Nah, sisanya baru kamu bayar setelah mendapatkan barangnya yang kamu lupa yang kamu beli. Nah, dalam kontes bootcamp ini, kamu akan membayar sebagian daya pelatihan saja. Ini merupakan uang buka. Setelah itu, kamu boleh ikut program jika selesai. Nah, saat program selesai, kamu tentu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Nah, uang tersebut berlaku pada saat itu juga. Selain kuliah, bootcamp juga sering dibandingkan dengan belajar coding secara ototita. Dan itu dia tadi adalah perbedaan bootcamp dengan kuliah IT. Ya, memang ini adalah keputusan yang sulit yang mungkin jika kamu salah memilih akan menghabiskan waktu dan tenagamu secara sia-sia. Nah, tapi tidak ada salahnya jika kamu mengambil kuliah IT terlebih dahulu, baru pilih bootcamp. Karena bootcamp ini pada umumnya tidak memakan waktu terlalu lama. Atau jika kamu ingin menjadi pengusaha yang sebagai developer yang bekerja di perusahaan sendiri, bootcamp adalah pilihan yang tepat. So, kamu ingin menjadi programmer? Di mana posisimu? Apa keinginanmu setelah mengakhir dalam pemprograman yang notabene sudah menjadi full stack developer? Semua sudah diterangkan di atas. Ada hal-hal yang mengambil keputusan itu sulit. Nah, tetapi namun hanya berakhir juga itu tidak ada kutanya, ya kan? Nah, ambil salah satu keputusan itu, tekuni dan menganjarani dengan serius, dan pasti tidak akan ada insiasia. Oke, mungkin segitu saja. Pembahasan dari saya tentang bootcamp atau kuliah IT. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.